Seperti begini, menurut Imam Malik, Imam Asyafi'i, itu fitiyah itu dibayarkan sebesar satu mut gantung, kira-kira enam pon. Seperti begini, ketemuannya adalah bagi orang-orang yang sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit, kemudian pekerja keras, kemudian ada ibu hamil menyusui, nah itu tidak perlu, yang menyusui, yang menyusui tadi kemarin beda terangkan oleh Pak Gusnam. Ada dua kekerjaan yang menyusui, bisa membayar fitiyah dan mengkotok bagi kalau orang ibu-ibu menyusui itu nanti kalau memang berakibat kepada kedua belah pihak, bagi yang menyusui maupun bayinya, dikhawatirkan nanti ada gangguan kesehatan, itu berarti hanya mengkotok saja, nah itu. Kemudian kalau yang menyusui itu karena hanya salah satunya, salah satu atau mungkin dikhawatirkan nanti kesehatan dirinya, salah satu, kemudian atau bayinya, itu berarti nanti membayar fitiyah dan kodok. Nah kodok, apa namanya, mengkodok atau membayar kuasa dihari yang lain di luar atau kodok. Itu yang ibu hamil. Kemudian, sekarang yang sakit, kemudian yang permanen, kemudian yang orang-orang pekerja keras bagaimana? Baya fitiyahnya. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan, seperti begini, menurut Imam Malik, Imam Asyafi'i, itu fitiyah itu dibayarkan sebesar satu mood gantung, kira-kira 6 on, atau setara dengan 675 gram, atau kalau dikilokan itu 0,75 kilogram. Kalau di sini gantung nggak aja ya, makanan pokok. Ini benar-benar ulama dulu kita sampaikan. Kemudian, menurut ulama Hanafi'ah, fitiyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mood atau setara dengan setengah sok gantung. Jika satu sok setara 4 mood, sekitar 3 kilogram, maka setengah sok berarti sekitar 1,5 kilogram. Nah, kemudian, Dari jumur ulama mengatakan bahwa, disini bukan, bukan apa namanya, gantung, bukan, bahkan ada yang mengatakan kurma juga. Nah, itu kemudian, makanan pokok yang ada di negara itu. Kalau di Indonesia itu kan beras. Nah, pakai beras. makanan pokok yang ada di negara itu kemudian di analogikan, ini yang dari Basnas itu, sesuai dengan SK Ketua Basnas No. 27 Tahun 2020, tentang nilai fitiyah. Nah, itu ditetapkan bahwa orang makan satu hari itu. Itu kan tiga kali. Tiga kali ya. Nah, orang satu makan sekarang, standar yang baik itu. Orang yang beri makan standar yang baik itu. Itu kira-kira berapa? Kalau kita lihat anggaran di pemerintah itu, memberi makan orang itu, satu kali makan Rp20.000 sampai Rp30.000. Nah, itu Basnas beri standar, itu satu makan Rp15.000. Satu makan, satu kali makan. Kalau itu memberi makan satu kali dalam sehari, bukan satu kali, maka satu hari, satu orang miskin, berarti memberi makan tiga kali. Dari pagi, siang, dan sore. Berarti kalau tadi orang yang meningkatkan kuasa tidak kuat, berkuasa dengan barfidiyah, berarti memberi makan satu orang miskin, tiga kali sehari. Kalau dinilai satu kali itu Rp15.000, berarti dikalikan tiga. Membairi fitiyahnya berarti Rp45.000. itu kalau diuangkan. Nah, seperti itu. Ini untuk memudahkan. Kalau kita kemudian membayar beras, kalau beras top, itu kira-kira 1,5 kg. 1,5 kg beras. Tapi kalau memberi makan di sini fitiyah masuk beras top, mesti sekalian dengan lauknya akan begitu. Nah, makanya ini badan ambil jakat nasional, kemudian memberikan arahan, supaya fitiyahnya itu kualitas. makanya dengan seharga, tadi makanan yang kualitas, orang makan satu kali itu berapa? Ya kurang Rp15.000 itu sudah baik. Kalau kita makan di warung padang, satu kali makan dengan daging itu berapa? Baik-baik saja Rp10.000 ya. Apa itu? Itu ya? Itu kan perlu ada minum, ada buahnya. Ya, ya Rp15.000 itu sudah minimal itu. Sokor kalau itu kemudian ditambah. Nah, ditambah bukan nomor Rp15.000, bisa Rp20.000. Atau bahkan yang makannya lep. Karena ini fitiyah. Itu yang kaitannya dengan membayar fitiyah. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Husna bahwa, apakah orang-orang yang memang bodinya sehat, tidak kuat kuasa pada waktu itu musafir, atau mungkin sakit yang untuk bulan berikutnya setelah Ramadan, atau mungkin sakitnya hanya beberapa hari. Apakah boleh membayar fitiyah? Tadi kembali lagi, fitiyah itu adalah dianalakan bagi orang yang sakit permanen, yang memang tidak bisa lagi untuk menjalankan kuasa. Tapi kalau yang musafir, berpergian, kemudian nanti bisa berkuasa kuat-kuat, ya kuasa lagi untuk membayar di kategorinya adalah orang yang sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maksudnya orang tua rentah, orang tua yang betul-betul tidak bisa kuat-kuasa, karena dia orang Islam berwajiban untuk kuasa, kemudian pekerja teras, kemudian ibu hamil dan meswi, nah itu membayar fitiyah. Itu karena tidak mungkin nanti di bulan yang lain, di luar Ramadan, dia tidak bisa melaksanakan kuasa juga. Maka bayar fitiyah. Paham gitu ya? Jadi, fitiyah di sini adalah fitiyah makanan pokok. Itu intinya yang berlaku di negara itu. Di negara Indonesia itu adalah beras. Tapi kalau fitiyah ini karena memberi makanan orang fakir miskin, maka kemudian kita yang mengaku kepada keputusan beras nasib tadi, bahwa satu orang yang meninggalkan kuasa satu hari, berarti memberi makan orang miskin satu hari. Berarti tiga kali senilai minimal Rp45.000. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau yang ditinggalkan itu, lebih dari satu hari bagaimana? Ya tinggal menghalukan. Rp45.000 kali berapa hari kuasa yang ditinggalkan. Nah kalau yang tadi sakit permanen, orang tua tidak mungkin akan melaksanakan kuasa, kemudian menyusui, dan yang apa-apa tadi? Yang buhamil gitu kan? Nah itu. Nah itu kan otomatis 30 bulan, eh 30 hari kan mungkin. Ya tinggal menghalukan Rp45.000 kali, satu bulan 30 hari kan. 30 hari. Nah itu bayarnya. Kemudian kapan bayarnya? Nah itu. Kapan bayarnya fidya ini? Yaitu dimulai dari awal Ramadan atau belum berakhirnya Ramadan. Jangan kemudian dibayar sebelum Ramadan. Pokoknya bulan syakban. Wah aku besok kira-kira bulan Ramadan, saya enggak bisa kuat kuasa. Nah itu. Kemudian saya bayarkan bulan syakban saja. Itu enggak boleh. Enggak boleh itu. Jadi fidya harus dibayarkan pada waktu Ramadan. Baik awal, pertama, maupun diakhir sebelum sawal atau mengakhiri bulan Ramadan. Dibayarkan. Nah itu. Nah kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah fidya ini boleh diberikan kepada satu orang saja selama bilangan tidak kuasa tadi dikalikan dengan nominal uang tadi itu kemudian diberikan satu orang? Boleh tidak? Fakir mesgin? Boleh. Nah boleh. Jadi wakilnya tetangga kita ini ada yang fakir mesgin. Emang butuh. Sementara keluarga kita ada yang sudah tua. Baik bapak, ibu kita, mertua kita. Mungkin yang tidak kuasa. Kemudian bayarkan fidya kepada orang itu. Satu orang. Itu boleh. Itu boleh. Itu lebih malah lebih merasa. Lebih mengenai. Karena dia meskin. Bagaimana persoalannya? Bagaimana kalau orang sudah tua. Miskin pisan. Dia beragama Islam. Tidak kuat kuasa. Dan tidak kuat membahir fidya. Bagaimana? Kalau seperti ini kan tidak kena hukum. Kan fidya saja enggak kuat. Ini ada yang solusi mengatakan begini. Orang ini dikasih zakat fitrah. Atau zakat mal. Kemudian. Nah kemudian itu untuk membeli fidya. Ada juga begitu. Ada kelompok begitu. Solusinya ya. Tapi sudah suara entah orang Islam. Lalu suara kuat. Kosok. Lalu suara kuat. Karena kemiskinannya. Itu bagaimana? Itu berarti kan. Tidak kena hukum ini. Tapi ada yang mengatakan. Karena kuasa ini wajib. Bagi orang Muslim. Itu bagaimanapun. Dengan kondisinya seperti itu. Ada yang beri solusi. Itu ya. Kujudnya. Basnas ini. Memberikan. Atau. Kita-kita yang mampu ini. Memberikan zakat. Apa ya. Malah. Jakat malah. Apalagi tidak itu. Memberikan itu. Ini tolong. Untuk membayar fidyan. Supaya kebur. Wajibannya. Ada yang begitu. Oleh karena itu. Berarti ini menuntut kita. Menuntut kita. Untuk. Peduli terhadap. Lingkungan kita. Kira-kira. Miskin tenang. Terus. Kuang tua. Orang kuat kosong. Seperti itu. Nah ini yang hari kita. Perhatikan. Supaya juga juga. Untuk. Apa namanya. Kewajiban. Terhadap. Allah. Terhadap perintah ini. Bisa dilaksanakan. Tanpa. Tadi. Untuk mengurangi. Pahala dia. Untuk. Ikut. Ber. Ibadah Romantun. Nah seperti itu. Ini masalah fidyan. Kemudian. Mengenai puasa. Tadi itu ada yang. Memang. Nanti setelah. Diluar. Di luar Romantun. Dia kuat. Untuk membayar puasa. Atau. Koton. Nah. Kemudian. Pertanyaannya. Untuk mengontok puasa ini. Apakah. Berurutan. Atau berurutan harinya. Selama dia meninggalkan puasa itu. Atau. Pembayarnya. Boleh digantar. Misalkan. Setelah Romantun. Nanti. Tanggal. Dua. Seterusnya. Bayar ya. Membayar apa namanya. Puasa itu. Itu kemudian. Hari pertama. Puasa. Untuk membayar. Bayar. Puasa. Kemudian Romantun. Terus. Hari kedua. Tidak. Hari ketiga lagi. Ya. Boleh tidak seperti itu. Nah. Ini dibolehkan. Berurutan. Boleh. Diganggang. Juga. Boleh. Sementing bayar. Nah itu. Jangan sampai kelewat. Dalam satu tahun. Di dalam. Ini. Tahun Hijriah. Kalau Romantun itu nanti kan. Romantun. Kemudian. Sawal. Yulukodah. Yulukijah. Nah itu. Ada empat bulan ya. Jangan sampai kelewat. Muharram. Nah itu. Dihatung. Kan begitu. Jadi ini. Dalam satu tahun. Harum harus murnas. Bayar. Apa. Jangan ini. Poso itu. Jangan dihitung. Anu. Tahun kemarin ya. Eh. Tahun kemarin ya. Sampai. Wah ini. Poso ini bulan April. Berarti tahun 2021. Nanti tak. Bayar bulan Desember. Wailah. Wah ini. Gak begitu. Jadi bayarnya. Puasanya ini ya. Dihatung. Satu tahun. Sebelum. Tahun. Dijrah. Nah itu. Itu yang. Hitungannya seperti itu. Romantun dalam tahun yang. Sama. Eh bulan. Bulan. Komariah dalam tahun yang. Sama. Itu. 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 Agirannya seperti itu. Untuk membayar. Utang. Puasa. Maka kewajiban itu harus berarti. Dilaksamakan. Dilakukan. Nah itu. Itu yang kaitannya dengan. Membayar. Puasa dan. Vidyah. Kemudian. Kemarin juga disinggung. Tentang. Kemarin yang kaitannya dengan. Ano ya. Balik. Silahit. Jadi anak-anak kita. Bapak ibu sekalian. Itu kan ketentuannya. Yang wajib puasa itu. Balik. Bagaimana. Kalau yang balik itu. Seperti apa. Balik. Imam Shafi'i. Pernah menggabarkan. Balik itu. Kalau wanita itu. Sembilan tahun. Karena sembilan tahun. Jami ruasi. Kemudian. Yang laki-laki. Lima belas tahun. Kemudian. Ini dikit-kit oleh. Banyak ulama itu. Itu. Itu kira-kira. Yang balik. Jadi kalau ada umur. Sembilan tahun. Anak-anak yang perempuan. Anak-anak perempuan. Sembilan tahun. Berarti. Berkewajiban. Untuk. Puasa. Kemudian. Yang anak-anak. Lima belas tahun. Laki-laki. Berkewajiban. Untuk. Puasa. Bagaimana. Anak-anak yang dibawa itu. Itu tidak wajib puasa. Tapi. Boleh puasa. Untuk melatih. Nah. Melatih. Dan pahalanya. Nanti. Akan. Apa namanya. Kepada orang tuanya. Nah itu. Tapi ada ulama. Yang mengatakan. Begini. Saya pendapat. Ulama yang lain. Siapa. Saya lupa itu. Siapa benar-benar ulama yang lain. Kalau anak itu. Sebelum balik. Tetapi dia. Dicoba. Untuk puasanya. Tiga hari berturut-turut. Kok. Kuat. Nah itu. Itu kemudian. Diperintahkan. Untuk. Puasa. 30 hari. Nah. Itu ada yang beras. Begitu. Itu pendapat. Siapa? Itu. Anda pendapat. Begitu. Itu ya. Itu ada. Anda yang mengatakan. Nah. Mungkin itu yang terkait. Dengan. Ambar. video dan kuasa. Ayo tambahin. Terima kasih. Jadi. Jadi. Kita. Terima kasih. Terima kasih.